Bilih, udah damai kan? Enggak Nggak jelas loh Nikita, nggak jelas Disebut berseteru dengan Bilih Saputra Hanya settingan Nikita Mirzani beri klarifikasi ini Disebut settingan Nikita Mirzani ungkap penyebab perseteruannya dengan Bilih Saputra Hingga blokir IG Bilih Saputra Nikita Mirzani yang dikenal dengan selebriti yang kerap Dengan sensasi kontroversialnya Ia juga kerap belak-belakan dengan kehidupannya Bahkan tentang hubungan dengan orang-orang terdekat Namun di balik itu ia memiliki hubungan yang akrab dengan Bilih Saputra Keduanya diketahui bersahabat Bahkan di banyak kesempatan Bilih Saputra mengungkapkan Bahwa Nikita Mirzani sudah dianggap layaknya kakak sendiri Namun Nikita Mirzani dan Bilih Saputra sempat berseteru beberapa waktu lalu Persinturan Nikita Mirzani dan Bilih Saputra ternyata dipicu oleh konten prank Untuk kanal Youtube Ada yang kemudian mengisukan bahwa hal tersebut hanya settingan belaka Untuk panjat sosial Hal itu kemudian ditepis dan mengungkapkan oleh Nikita Mirzani Nikita menegaskan bahwa persetuaannya dengan Bilih Saputra itu bukanlah rekayasa Kalau Youtube gue crazy nih in the real itu memang gak pernah ada settingan Atau eles-elesan Kata Nikita Mirzani Ia mengatakan bahwa saat itu memang sedang bersilisih dengan Bilih Saputra Karena konten prank yang dibuat oleh adik Olga Saputra itu Jadi memang dia datang benar-benar pagi-pagi mau kerja sama-sama sopir Sama pembantu di rumah Jelas Nikita Mirzani Nikita Mirzani juga menyebut bahwa konten tersebut dibuat Bilih Saputra Sebagai bentuk untuk menaikkan popularitas Kata halusnya ya pansos guys Dengan menggunakan nama Nikita Mirzani Ya kan kalau dikerjain kan dibalikin Ucap Nikita Mirzani Karena Bilih kan pansos Lihat saja viewernya Kalau sama gue pasti banyak Dalam kanali Youtube Dan konten Dalam konten Youtube yang dimaksud Bilih Saputra Mengerjai dengan membuat kolam renang di kediaman wanita Yang kerap disapanya itu menjadi kotor Nikita Mirzani yang tak terima kolam renangnya dikotori oleh Bilih Saputra itu Lantas murka Bahkan ia langsung memblok kontak Bilih Saputra dari ponselnya Namun kini keduanya sudah kembali berdamai Ya gue blok gue mau suhin Baru kemarin minta-minta mapsu dan dimapin Ujar Nikita Mirzani Nikita Mirzani mengaku saat itu dirinya murka Lantaran tak mudah merawat kolam renang di kediamannya itu Selain itu kolam renang miliknya itu juga harus diberikan perawatan khusus Karena kolam renang gue itu kan bukan air biasa Gue juga harus belinya pakai truk itu air minum gitu kan Sebut Nikita Mirzani Terus belum lagi treatmentnya pakai garam Jadi memang mahal Itu gue habis nguras saja sekitar 25 juta rupiah terangnya Nikita Mirzani juga menerangkan bahwa Bilih Saputra pun tahu betapa susahnya merawat kolam renang miliknya itu Dan Bilih tahu Makanya Bilih enggak enak Karena dari awal sudah gue kasih tahu Lo boleh ngerjain gue apa saja Tapi jangan pernah sentuh kolam renang gue Ujar Nikita Mirzani Gue sudah bilang Tapi ternyata dia emang dong dong Jadi enggak dengar gue ngomong apa Ujar Nikita Mirzani Memang kasih Itulah guys Klarifikasi dan alasan Nikita Mirzani Semoga ngapain gue harus tebal Memang Bilih Saputra Yang disukan sebelumnya Sebagai sebuah settingan untuk menaikkan popularitas Tapi di tepi seolah Nikita Bagaimana dengan kalian guys Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Syok Coba kalau damai kecil Udah follow Nyalur balong apa-apa lagi Hello Sub indo by broth3rmax